Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, kini kita masuk ke segmen Create Bus dan kita akan lihat beberapa sentimen pasar di hari ini di Rabu 21 Desember 2022 di antaranya adalah Bursa Asia jatuh oleh perubahan kebijakan Bank of Japan Indeks Nikkei capai terendah 2 bulan dan PISG yang tertahan di 6.768 dan saham Adaro, Bank BRI, BWCA menjadi penekan dan isu lainnya adalah yang masuk pantauan bursa saham bioskop CGV atau dengan kode saham BLTZ naik 60% dalam sepekan Oke dan agenda ekonomi minggu ini pemirsa dapat anda saksikan di layar to visi di antaranya adalah ada data mengenai penjualan rumah saat ini secara month on month di bulan November kemudian penjualan rumah lama di bulan November dan juga inventory minyak mentah di Amerika Serikat dan agenda emiten di antaranya adalah ada ATIC, GIA dan HITS kemudian ada PGUN akan menggelar RUPS kemudian BBSI ada di akhir HMETD, BEBS perdagangan awal nominal baru, TMS, KUM Dividend Tunai, PGLI dan POWR akan melakukan pembayaran Dividend Tunai dan BYAN akan menggelar DPS Dividend Tunai dan kita akan lihat bersama bagaimana penerisa pembukaan bursa Asia di pagi hari ini untuk Nikkei pada pagi hari ini dibuka melemah 0,79% di level 26.358,17 STI Singapura menguat 0,09% di level 3.256,78 dan KOSPI Korea menguat 0,09% di level 2.335,29 dan Hang Seng melemah 1,33% di level 19.094,8 ya pembukaan hari ini kita akan membahas satu hal yang cukup spesial biasanya kalau ngomongin soal akhir tahun dan apa yang harus dilakukan di tahun baru 2023 kita bahas soal Feng Shui ini ya Feng Shui di tahun kelinci air di tahun 2023 sudah tersambung melalui video conference ada Pak Yulius Fang dia adalah founder dari Feng Shui Consulting Indonesia selamat pagi Pak Yulius pagi apa kabar Pak? luar biasa baik baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus dan kalau bicara mengenai sudut pandang Feng Shui tentang tahun kelinci air 2023 secara apa ya kalau boleh dibilang karakteristik dari kelinci air ini akan seperti apa dan implikasinya terhadap dunia bisnis ataupun usaha di tahun 2023 itu akan seperti apa? Pak Yulius baik, selamat pagi pemirsa IDX Channel tahun kelinci air 2023 ini boleh dikatakan adalah tahun yang cukup banyak dramanya boleh dibilang tahun yang mungkin nanti kita akan mengulang lagi peristiwa seperti tahun 2020 ya yang masuk pandemi ya jadi tahun 2020 kita mulai kena pandemi itu semua bidang aspek manusia itu aspek kehidupan banyak yang terpengaruh saat itu ya dan kita melihat adanya banyak penyesuaian dalam gaya hidup ya tahun 2023 ini nanti tahun kelinci air juga kurang lebih kita akan ada satu peristiwa besar juga dalam ekonomi ya seperti adanya ancaman resesi global yang akan datang ke kita ya itu yang sisi yang kurangnya tetapi yang sisi positifnya yang masih bisa kita lihat adalah adanya pandemi yang lebih terkendali dan hopefully semoga sudah titik terang di tahun 2023 ini dan apa yang perlu dilihat dari sudut pandang bisnis adalah para pelaku bisnis maupun investor disarankan untuk lebih mawas diri dalam mengantisipasi investasinya ya kita mengambil tahun ini adalah tahun yang sensitif, pesimis, misterius, imajinatif, dan romantis dari luarnya tetapi dari dalamnya adalah tahun yang ada confidence-nya masih ya ada ekspresif tahun yang perjuangan di mana pertumbuhan itu akan dicapai dengan kerja kelas jadi kerja keras jadi dengan demikian tumbuhnya perlahan ya dan orang-orang masih kurang sabar untuk mau cepat bisa bangkit tetapi kelihatannya kita harus tahu apa limit kita ya jangan memaksakan keberuntungan kita ya jadi tahun ini banyak orang yang akan berpikir nafsu besar tapi tenaganya kurang seperti itu jadi disarankan untuk lebih apa lebih tahu batasan kita raih tujuan kita itu sesuai dengan kemampuan intinya seperti itu artinya harus lebih berhati-hati tapi kemudian masih tetap ada chance ataupun mungkin kesempatan yang bisa dieksplore salah satunya adalah ya kita sudah berhasil untuk mengendalikan pandemi COVID-19 begitu ada peluang kebangkitan disitu begitu ya oke Pak Julius kita tahan dulu sebentar kita ke informasi berikut tidak terasa kita sudah di penghujung tahun biasanya selalu ada resolusi baru dan harapan terbaik setiap tahun nah jelang memasuki tahun 2023 tentunya semua berharap akan menjadi tahun yang penuh berkat nah kira-kira gimana sih menurut ilmu Feng Shui berikut informasinya secara sederhana istilah Feng Shui berasal dari bahasa Mandarin yang berarti angin dan air Feng Shui diartikan sebagai praktik geomansi atau sistem Cina kuno yang memuat pengaturan spesial struktur atau tempat dan orientasi yang berhubungan dengan aliran energi agar selaras dengan kekuatan rohani yang menghuni tempat itu sehingga dapat hidup dalam harmoni sering berjalannya waktu ilmu Feng Shui berkembang kebutuhan Feng Shui tidak hanya digunakan untuk menghitung lokasi saja namun juga untuk logo perusahaan memenuhi kebutuhan pebisnis Feng Shui logo menjadi salah satu pilihan dalam kebutuhan mendesain bernapaskan logo perusahaan yang baik disertai dengan nama hoki usaha dan lain sebagainya nah pemirsa tahun 2022 tinggal hitungan hari lagi dan kita akan memasuki tahun baru 2023 semua orang tentu berharap tahun 2023 akan menjadi keberuntungan untuk mereka namun bagaimana penerawangan ahli Feng Shui mengenai tahun 2023 yang adalah tahun kelinci air mari kita intip ulasannya dalam segmen market bus spesial kali ini kembali kita berbincang bersama Pak Julius Pak Julius kalau bicara mengenai sektor-sektor yang nampaknya cukup akan merasakan dampaknya begitu ya terkait dengan apa yang tadi Anda sudah sampaikan sektor-sektor mana yang mungkin sebaiknya dihindari dari sudut pandang Feng Shui di tahun kelinci air ini kalau bicara tentang sektor tentu sangat variatif ya tetapi kalau kita melihat bahwa sektor yang agak lebih challenging di tahun kelinci air itu ada dua ya yaitu pertama adalah sektor berelemen kayu karena kompetisinya sangat tinggi dan sektor berelemen air ya sektor elemen kayu itu seperti produk textil ya kemudian pendidikan kemudian apa medicar hair bar seperti itu ya produk yang relate ke suatu yang sifatnya produk-produk hasil kayu ya seperti bumi seperti itu ya agraria produk-produk kreatif seperti itu ini yang perlu diperhatikan adalah dalam hal marketingnya mungkin harus lebih pasang strategi kurang lebih kemudian yang sektor berelemen air itu seperti sektor traveling tahun ini ada pertumbuhan tetapi di tahun kemungkinannya agak sedikit terkendali artinya kurang bisa begitu bertumbuh terlalu hebat dibandingkan dengan tahun 2022 kemudian yang beremen antara lagi adalah yang berhubungan dengan bisnis logistik yang berhubungan dengan transportasi seperti itu ya serta yang berhubungan dengan turisme seperti itu nah itu kurang lebih adalah bisnis yang masih menantang di tahun 2023 akan ada challenge-challenge untuk sektor-sektor bisnis tadi begitu yang ada hubungannya dengan elemen kayu dan juga air begitu ya lalu bagaimana dengan sektor-sektor yang nampaknya cukup resilient di tahun 2023 di tahun kelinci air ini Pak Yulius mana yang elemen-elemen usaha mana yang nampaknya ini masih cukup positif pergerakannya oke untuk yang tahun ini yang menurut prediksi kita yang cukup berpotensi cuan di tahun ini tahun pelinci air adalah pertama logam logam yang terbaik di tahun pelinci air yaitu bidang berhubungan dengan otomotif elektronik komputer sepepak mesin kemudian peralatan logam emas perhiasan batu berharga kemudian yang berhubungan dengan perawatan kecantikan salon itu adalah berelemen logam kemudian yang termasuk sedang artinya sedang itu ada dua yaitu elemen tanah dan elemen api elemen tanah berhubungan dengan properti konstruksi perbankan asuransi seperti itu kemudian pertambangan mineral pertanian dan lain-lain kemudian elemen api seperti bisnis yang berhubungan dengan kuliner berhubungan dengan saham berhubungan dengan trading seperti itu berhubungan dengan sesuatu oil and gas seperti itu itu adalah bidang-bidang berelemen api nah itu yang menurut kita cukup presiden di tahun 2023 oke ini memang ada semacam apa namanya berbagai macam analisis yang kemudian mendukung apa yang tadi sempat disampaikan begitu kalau ngomongin soal sektor otomotif yang berhubungan dengan logam sendiri ini memang secara prediksi untuk elektrik vehikel ataupun kendaraan listrik diperkirakan serapannya memang akan naik di tahun 2023 begitu ya untuk sektor-sektor logam satu lagi Vintech juga akan berjaya ya karena Vintech juga element logam baik oke mungkin Anda bisa elaborasi lebih lanjut lagi mengapa kemudian Vintech ini menjadi salah satu sektor yang cukup potensial akan growing di tahun 2023 Pak Julius mungkin apa yang tadi sempat kita perbincangkan saat jeda terkait dengan suku bunga cuan yang tinggi kemudian dilihat Vintech sebagai salah satu opsi untuk mendapatkan pendanaan mungkin Anda bisa sampaikan oke baik wiki pemirsa IPX ya bahwa di tahun 2023 ini yang kita prediksi bahwa pertama-tama resesi global akan dialami oleh berbagai negara dan negara Indonesia meskipun kita masih bisa survive tetapi tetapi secara iklim usaha akan mengalami kelesuan juga terutama yang relatif ke bidang yang berhubungan dengan ekspor ataupun yang terkena ekspos ke dunia luar ke negara-negara yang terkena dampak resesi global tersebut dengan demikian kita akan bisa melihat adanya penurunan demand penurunan permintaan penurunan ekspor dan hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis dan sementara itu para pelaku bisnis kan juga masih tetap harus misalnya membayar cicilan ke bank ataupun adanya modal yang diperlukan mungkin sebagian yang sudah terlanjur melakukan ekspansi ataupun untuk modal kerja dan sebagainya nah karena offset yang agak berkurang dan mereka membutuhkan masih modal kerja ataupun untuk diputar dan sebagainya maka mereka pasti akan mencari sumber peminjaman atau sumber dana seperti itu dan kalau kita tahu sekarang ini bahwa suku bunga bank juga akan meningkat dan di sisi lain karena suku bunga bank meningkat dengan bikin suku pinjaman juga pasti akan lebih meningkat seperti itu dan oleh karena itu mereka butuhkan dana cepat mau gak mau mencari dana mencari pinjaman alternatif seperti pinjaman online seperti itu ya atau mungkin pinjaman bisnis pinjaman teman seperti itu ya biasanya bunganya 2% 3% sebulan tapi karena kalau mau pinjam ke bank lebih tinggi lagi ya mau gak mau ya pinjaman gelap ini jauh lebih aktif ya mungkin bunganya lebih rendah seperti itu mungkin 3-4% seperti itu ya di perbulannya yang mereka harus bayar dan tanpa agunan seperti itu dan cepat tanpa hassle kayak gitu lah tanpa terlalu banyak dokumen yang harus diurus seperti itu dengan demikian masyarakat harus lebih mewaspadai pinjaman yang ilegal seperti gini ya atau pinjaman online jangan terjebak ataupun ke dalam skema ataupun ke dalam gaya hidup yang terlalu apa ya membuat nanti pusing di kemudian hari ya ini kita sebut dengan tadi know your limit dan apa istilahnya kita tahu bahwa kita harus bisa mengukur pertumbuhan kita kita harus bisa mengukur omset kita mengantisipasi omset kita ya dengan kemampuan kita ya jangan lebih besar dari pasang dari tiang atau nafsu besar tenaga kurang seperti itu oke artinya kalaupun memang ingin mempertimbangkan untuk bisa meninjam dana dari pinjol ataupun mungkin fintech harus dipastikan yang legal dan juga dilakukan peminjaman untuk satu hal yang produktif begitu ya betul harus betul-betul selektif oke baik kalau bicara bangennya apa namanya potensi resesi sendiri begitu melihat karakteristik dari kelinci air sendiri di tahun 2023 mungkin dari pandang atau sudut pandang kebijakan gitu kebijakan yang seperti apa yang nampaknya ini cukup suitable atau mungkin cocok dengan karakteristik tahun kelinci air ini Pak Julius oke kalau bicara tentang kebijakan tentu kita ingin sifat-sifat manusia itu lebih positif ya karena tahun ini di tahun kelinci air ini yang maksud saya bahwa sifat yang kurangnya itu adalah misterius penakutnya itu kan masih dapat ya di tahun kelinci air orang masih berpikiran picik dan pikiran sempit seperti itu ya dan orang itu lebih apa ya lebih mementingkan sifat-sifat drama atau melangkolisnya seperti itu ya dan pikiran sempit ini akan menghalangi orang untuk bisa berpikiran optimis ataupun berpikiran terbuka jadi disarankan orang-orang di tahun kelinci air ini lebih mengambil sikap positif dari kayunya yaitu lebih ekspresif ya jangan terlalu penakut artinya melakukan bisnis meskipun dengan kondisi ini itu lebih tetap lah ya usahakan lebih optimis ya lebih ekspresif seperti itu kemudian lebih fleksibel artinya kalau memang gaya kemarin strategi kemarin mentok ya kita harus lebih fleksibel dan lebih adaptif lagi di tahun ini kemudian posisi kayu yang lebih kuat di tahun ini ya tetap akan ada membuat orang itu akan ada bertumbuh artinya kerja keras itu sangat diperlukan ya pertumbuhan hanya bisa diambil dengan kerja keras dan sikap antusias ini diharapkan tetap masih ada untuk overcome daripada sifat air kecil dari si kelinci air yang jelek ya yang itu yang tadi seperti saya bilang yang sifat penakut itu jadi jangan takuti resisi global ini tapi lihat dari segi positifnya di setiap ada krisis pasti ada peluang seperti itu dan yang pemenang itu yang hanya bisa melihat opportunity di balik krisis itu seperti itu oke artinya dari apa yang kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah sendiri memang walaupun memang ada statement dari pemerintah sendiri yang menyampaikan bahwa tahun 2023 adalah akan menjadi tahun yang apa gloomy gitu winter is coming dan lain sebagainya tapi memang dari pemerintah sendiri juga sudah menyampaikan banyak sekali indikator-indikator fundamental dari Indonesia yang memang bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi resilient dan itu menjadi sebuah suntikan optimisme tersendiri which is ini berlawanan dengan apa yang Anda tadi sampaikan terkait dengan si karakteristik si kelinci air ini yang memang karakternya si pesimis tadi begitu ya oke dalam ya silahkan dilanjutkan Pak Yulus ya betul memang sesuai dengan pesannya Pak Jokowi ya bahwa kita harus lebih optimis however alamnya dan energi alam itu berbicara tentang banyak orang yang bersikap pesimis di in other hand bahwa tadi seperti saya bilang bahwa susunan pelannya tahun ini yang dalam hal tidak kondusif untuk dalam hal ekonomi ini membuat orang itu seperti hopeless seperti itu ya ingat masa pandemi awal pandemi itu saham itu banyak yang rontok tahun ini kita juga akan tahun 2023 ini kita akan juga melihat ya khususnya kita antisipasi dari April sampai Oktober adalah merupakan tahun yang dimana penuh perjuangan dalam hal ekonomi seperti itu ya dan hopefully para pebisnis dan para investor bisa mengantisipasinya dari awal seperti itu oke berarti untuk investasi di saham sendiri strategi yang kemudian oke untuk satu tahun lah katakanlah untuk tahun ke depan misal di kuartal pertama apa yang harus bisa dilakukan kedua ketiga sampai keempat oke sebenarnya kalau dari kalau saya secara pribadi ya tentu akan beda ya cara saya memandang risiko dengan dengan pemirsa yang lainnya kalau ini adalah saya maka saya akan mungkin saya masih lebih apa ya lebih lebih wait and see di 3 bulan apa di 3 bulan awal seperti itu ya kemudian saya akan buy on weakness di April dan Oktober dan kemudian saya akan lihat hasilnya nanti mungkin di apa ya di tahun depannya 2024 seperti itu nah jadi mungkin kalau buat yang melakukan investasi di reksadana pun juga bisa melakukan overaging seperti itu ya in case kalau ada penurunan seperti itu ya mungkin unitnya atau yang bisa ditambah seperti itu jadi strategi ini penting artinya jangan terlalu gegabah untuk jangan FOMO lah ya misalnya baru ada yang naik bentar doang sudah ya biasanya kan rally akhir tahun kan atau apa kita sebut biasanya awal tahun ya selalu ada pasar pasar sahamnya kita di Indonesia itu kan akhir tahun selalu gitu ya oke jadi takut FOMO kemudian memberi di harga terlalu tinggi kayak gitu nah itu yang segini terjadi seperti itu jadi di 30.8 NNC kemudian pertengahan tahun sampai dengan Oktober bisa buy on weakness kemudian bisa merealisasikan investasinya adalah di tahun depan di 2024 gitu ya oke kalau bicara maksudnya portfolio investasi ataupun mungkin sumber investasi ini cukup beragam lah ya Pak Julius mana yang nampaknya cukup friendly dengan karakteristik dari Kelinci Air tahun 2023 nanti ya sebenarnya karakter yang tahun Kelinci Air ini dalam hal saham sendiri tentu kita melihat bahwa ada beberapa yang masih bisa kita tetap bisa kita istilahnya apa ya invest ya seperti itu ya ataupun tetap kita bisa koleksi ya terutama kalau seperti tadi saya bilang strateginya by on weakness ya belajar dari kasus pandemi 2020 yang resilient adalah bisnis yang berhubungan dengan kuliner ataupun makanan dan sektor konsumsi ya oke seperti itu ya jadi tahun meskipun adanya perunan konsumsi tetapi orang kan masih tetap butuh makan seperti itu ya orang betul butuh minum seperti itu ya sektor-sektor yang berhubungan dengan kebutuhan dasar inilah yang harus dipikirkan lagi seperti itu ya jadi ya tentu kalau sektor-sektor yang sifatnya lebih ke arah tersier ataupun sektor yang berhubungan dengan gaya hidup ya tentu ini akan terkena komprominya seperti itu ya dan sektor-sektor teknologi juga akan banyak terkena komprominya seperti itu jadi karakteristik tahun kelinci air ini membuat orang itu kita lihat aja sekarang ini kan juga sudah ada tanda-tanda sudah bahwa seperti market di Amerika sendiri mereka melakukan kompromi terhadap sektor teknologi begitu hebatnya ya karena mereka berpikir bahwa sektor ini mungkin lebih kurang dibutuhkan atau kurang bisa dilihat hasilnya untuk jangka pendek seperti itu ya jadi mereka cuma hanya membeli hype atau euforianya seperti itu ya kita bisa lihat seperti Twitter dan sebagainya bahkan perusahaannya sendiri belum begitu menunjukkan performa yang bagus jadi mereka membeli mimpi atau membeli harapan seperti itu ya jadi di tahun kelinci air ya tentu sektor yang saham-saham seperti itu yang sebaiknya kita harus hindari seperti itu dan tentu kita menginginkan saham yang lebih mendukung kepada kebutuhan hidup dasar kita seperti itu ya orang perlu makan tadi saya bilang bahwa orang mungkin masih perlu housing ya terutama untuk pasangan baru seperti itu ya artinya dalam hal property pun meskipun tidak semengembirakan di tahun macan air ini tetapi tetap masih bisa survive seperti ya kemudian orang juga masih perlu transaksi ya seperti saham-saham perbankan tetapi yang perbankan digital yang ditakutkan adalah koreksinya seperti itu jadi perbankan tradisional mungkin masih ya mungkin masih bisa ya terutama apabila ada koreksi seperti itu oke lalu bagaimana dengan sektor-sektor berbasis teknologi Pak Julius ini juga cukup menarik begitu ya bagaimana kansnya di tahun kelinci air ya tahun kelinci air sektor-sektor teknologi yang tadi yang seperti saya bilang berhubungan dengan fintech mungkin masih bisa ya seperti itu tetapi kalau yang non-fintech punya seperti yang berhubungan dengan apa sosial media dan sebagainya nah ini mungkin yang perlu di apa ya perlu di diperhatikan dengan cermat seperti itu ya saat melakukan investasi seperti itu dan di sisi lain kita bisa melihat bahwa masyarakat sudah mulai kembali ke situasi seperti new normal dengan demikian tren yang pembelian belanja online dan sebagainya dan sektor teknologi dan saham yang terkait berhubungan hal tersebut itu mungkin juga akan mengalami koreksi seperti itu ya karena adanya perunan omset ataupun mereka mungkin lebih ke arah kompetisi yang lebih hebat seperti itu jadi kita akan melihat bahwa hal ini akan menjadi sangat challenging buat mereka di tahun kelinci air seperti itu termasuk sektor teknologi yang berbasis ride hailing ataupun mungkin e-commerce ya ini ada masuk ke elemen air tadi seperti yang ada sampaikan kalau di Indonesia kita melihat yang raksasa besarnya kan juga lagi menggap-megap seperti itu ya sudah ARB sudah berapa kemarin kita lihat ya tentu kita menginginkan lebih realistis dan akan ada penyesuaian yang lebih make sense apa lebih sesuai dengan kondisi pasar seperti itu oke seberapa penting untuk mempertimbangkan Feng Shui dalam bisnis ataupun mungkin pengambilan keputusan dari sudut pandangan Anda Pak Yulius oke kalau dari dari kita sendiri kalau ditanya seberapa penting mempertimbangkan fungsi dalam bisnis karena kita orang pelaku Feng Shui kita melihat akan sangat penting tetapi kalau kita lihat animo sebagian besar orang Tiongkok sendiri dari zaman dulu dari zaman kekaisaran Tiongkok zaman dulu Feng Shui adalah boleh dikata mendapatkan tempat yang sangat penting dalam hal pemerintahan bahkan ada Departemen Feng Shui seperti itu untuk mengatur keputusan keputusan kerajaan atau keputusan raja itu penguasa itu mengambil keputusan apa di tahun itu entah berperang atau atau damai atau apa situasi misalnya mengetahui musim seperti itu ya apa-apa yang perlu diantisipasi ya di tahun tersebut dan apa kira-kira peluang yang bagus di tahun tersebut nah di zaman modern pelaku bisnis yang mengambil kesempatan itu ya karena ilmu ini adalah kan ilmu rahasia seperti itu tetapi karena kesalahan Tiongkok sudah tidak ada dan ilmu ini sudah berkembang jauh di masyarakat para pelaku bisnis yang mengambil manfaatnya dan kalau ditanya mereka melakukan ini dengan berbagai cara ya antara lain ada fungsinya yaitu yang berhubungan dengan tata letak bangunannya dan ada yang berhubungan dengan astrologinya astrologinya berhubungan dengan peruntungan manusianya nah kalau dari tata letak ya berarti mencari lokasi tempat usaha yang baik ya yang bisa mendatangkan cuang atau hoki seperti itu serta kalau ditanya dalam peruntungan manusianya berarti mereka tahu tahu bagaimana perjalanan nasibnya bagaimana peluang usahanya bagaimana bidang usaha yang cocok seperti itu ya kemudian apa yang perlu dilakukan untuk membuat mereka hoki seperti itu ya contohnya misalnya menggunakan nama dan logo yang hoki misalnya seperti itu ya ataupun apa bidang-bidang yang terkait yang lainnya adalah yang dalam fungsi sendiri misalnya adalah menggunakan tanggal baik seperti ya seperti yang kita utarakan bahwa tanggal baik ini biasanya digunakan adalah kapan untuk memulai usaha seperti itu ya atau misalnya mulai untuk ekspansi ataupun mulai untuk bisa untuk downsizing seperti itu artinya memang mencampurkan mencampurkan berbagai macam input lah ya apakah itu input dari Feng Shui input dari astrologi dan lain sebagainya apapun inputnya ujung-ujungnya adalah tujuannya bisa mendapatkan cuan kurang lebih seperti itu ya Pak Yulis Pak Yulis terakhir terakhir apa yang Anda ingin sampaikan mungkin terkait dengan Shio-Shio yang nampaknya mungkin akan cukup hoki di tahun 2023 di tahun kelinci air oke tahun 2023 buat sebagian Shio pengalami hoki ya yaitu hoki itu dibuka berarti artinya cuan langsung kaya gitu ya enggak tetap butuh kerja ya artinya akan lebih banyak diberikan kelancaran kearmonisan mungkin dan kepopularan tahun ini dimiliki oleh Shio anjing yang nomor satu ya kemudian kedua Shio kelinci kelinci sendiri juga kena ciong tetapi pun juga termasuk Shio yang beruntung di tahun kelinci air kemudian tikus tikus juga kena ciong tapi juga termasuk Shio yang cuan juga Shio yang bagus di tahun Shio beruntung di tahun kelinci air kemudian yang keempat kambing dan monyet jadi anjing kelinci tikus kambing dan monyet adalah Shio yang banyak mendapatkan apa keberuntungan di tahun ini artinya banyak mungkin dikasih karir yang lebih lancar ataupun dikasih apa ya harmonisan kepopuleran networkingnya mungkin akan bertambah di tahun ini dan banyak kesempatan yang bagus datang jadi dibarengi dengan kerja keras hasilnya akan jauh lebih baik 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 menurut informasi dari Pak Julius ternyata Shio saya bergeser menjadi Shio anjing betul ya iya betul berarti saya akan cukup beruntung di tahun 2023 ya Pak Julius ya oke amin baik Pak Julius terima kasih sudah bergabung bersama kami terima kasih untuk insight yang sangat-sangat menarik di pagi hari ini sukses untuk Anda sehat selalu cuan selalu sampai jumpa ya sama-sama baik Sampai jumpa